Dan tepi ini udah berada di sebelah ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di dapur lulu teman-teman Gimana kabarnya kalian semuanya disana Semoga dalam sehat walafiat dan diberi rejeki yang melimpah ruah Amin ya Allah ya Allah Nah kali ini dapur lulu akan membuat resep steam ikan Ini enak banget teman-teman Pokoknya kalian wajib coba ini Pokoknya super duper gampang dan rasanya mantul banget Enak banget kalian wajib coba ini Nah jika kalian penasaran Gimana cara membuatnya ada perlu dan apa aja bumbunya Dan apa aja bahan-bahannya Kalian simak terus sampai selesai Dan yang baru bergabung Jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya ya Teman-teman Supaya datang notifikasi dari dapur lulu Jika dapur lulu update video Ataupun upload video teman-teman ya Jika perlu di like Dan jika perlu ditunggingin Maksudnya di dislike gitu ya Yuk kita mulai membuatnya bersama-sama di dapur lulu Nah teman-teman Untuk bahan dan bumbunya Disini sudah aku siapkan ya Nah disini sudah ada paprika hijau ya Teman-teman Sedikit paprika merah juga Sudah aku itu Potong-potong semuanya disini Ada tomat, cabai merah, ada cabai hijau Wortel, dan jahe ya Disini aku banyakin jahenya ya Karena kalau untuk steam ikan itu harus wangi dengan jahenya ya Teman-teman itu akan membuang rasa amis Daripada ikannya itu ya teman-teman Nah disini juga ada bawang bombay Aku menggunakan bawang bombay ukuran sedang Ya teman-teman Dipotong melingkar seperti ini ya Dan aku menggunakan 6 siung bawang putih ya Di cincang seperti ini ya teman-teman Dan disini juga sudah ada Asam jawa ya Ini 1 sendok asam jawa ya teman-teman Yang sudah aku cairkan Aku remes-remes rendam dengan air gitu ya air hangat Dan disini juga Nah disini juga sudah ada lada hitam bubuk ya Lada hitam bubuk ya Nanti akan aku ambil secukupnya Dan disini juga ada saus ikan ya teman-teman Ada penyedap rasa Ya teman-teman penyedap rasa atau micing Dan garam dan minyak jentun ya teman-teman Nah ikannya ini ikan seperti ini ya teman-teman Menurut aku gak tau Ini cuman kayak ikan peda gitu ya Kayak ikan peda Tapi ini ukuran jumbo gede teman-teman ya Kalau kalian tau komen di bawah Nah disini ikannya sudah aku bersihkan ya Aku ambil 1 ya Ikan 1 aja yang ukurannya gede tadi Nah disini sudah aku bersihkan ya Jadi sudah aku potong jadi 2 Sudah mudah bersih banget ini Nah seperti ini ya Kalau yang tau ini ikan apa Kayak kalau aku tau ini ikan peda ya teman-teman Tapi kayak ikan kembung gitu Tapi ini ukurannya gede gitu Aku gak tau jenis ikan itu apa Dan sekarang bumbunya itu aku masukkan ya Kedalam wadah seperti ini Kita masukkan semuanya ya teman-teman Nah seperti bawang merah bawang putihnya juga Dan ikannya juga kita jadikan satu disini Lalu akan aku baluri dulu ikannya dengan garam ya Karena aku belum kasih garam ikannya Biar menyerap gitu Kasih garam secukupnya Saya suka selera sih kalau kalian gak suka garam ya Nah sekarang akan aku beri Kira-kira 1 sendok kecil ya Paprika bubuk Eh paprika bubuk Lupa lagi Merica bubuk ya Dan kasih setengah sendok kecil Penyedap rasa Dan disini akan aku masukkan juga Tuangkan asam jawanya ya teman-teman Lalu akan aku aduk bersamaan ya Nah disini juga aku tambahkan 3 sendok Makan ya Kira-kira 3 sendok makan Apa namanya itu Kecap ikan Dan Aku kasih minyak jetun ya teman-teman Lebih banyak minyak jetun itu lebih bagus juga ya Nah lalu kita aduk seperti ini ya teman-teman Biar tercampur Ini enak banget teman-teman Kalian harus coba ini Oke teman-teman disini Aku steamnya itu gak dikukus ya teman-teman Jadi disini dapur dulu itu Nyetim ikannya itu Pakai panci Semacam Ini bisa dibilang panci Bisa dibilang penggorengan ya teman-teman Karena ini Untuk pancinya itu Lebar ya teman-teman bisa untuk Menggoreng juga Nah jadi Inilah Steam cara aku ya Jadi gak dikukus Ini bukan hanya Kali ini aja Aku bikin bahkan sering ya Cuman Baru kali ini Aku bikin video Tapi pernah juga sih Kalau gak salah itu ya Bikin steamnya Di teplon ya Aku bikin itu Kalau gak salah itu Dan jangan dikasih air ya teman-teman Ini aku gak dikasih air ini Sama sekali gak dikasih air ya teman-teman Dan kita tutup Jadi airnya itu akan Berkeluar air sendiri ya teman-teman Nah kita pasang ya Ke tempat itu Kompor ya Kompornya itu aku Seperti Bara gitu ya Jadi harus Kecil ya Dengan api kecil Dan 30 menit ya Baru Apa namanya Kita tunggu 30 menit Hingga mateng Dan itu akan Mengeluarkan air ya Meluarkan Kuah sendiri gitu Oke teman-teman Disini Sudah mateng ya Nah seperti ini Ikannya ini udah mateng Baunya itu Harum banget teman-teman Enak banget pokoknya Kita tata Seperti ini Di piringnya ya Teman-teman Ini masih Ngebul-ngebul Tuh Baunya itu Sedap banget Kalian harus coba ya Teman-teman Ini enak banget Mantul banget Pokoknya Endol banget Nah ini kuahnya ya Teman-teman Ini kuahnya itu Ada rasa asemnya ya Teman-teman Enak banget Nah teman-teman Terima kasih Telah menonton video Dapur Lulu Sampai selesai ya Teman-teman Terima kasih Semoga kalian Diberi Kesuksesan selalu ya Yang selalu Men-support Dapur Lulu juga Dapur Lulu Ucapkan Banyak-banyak Terima kasih Untuk kalian semuanya Yang masih setia Sama Dapur Lulu Teman-teman Dan jangan lupa Yang baru bergabung Jangan lupa Subscribe Like Share Dan komennya Teman-teman Dan jangan lupa Tekan loncengnya juga Agar selalu datang Notifikasi Dapur Lulu Jika Dapur Lulu Upload video Teman-teman I love you Untuk semuanya Ya teman-teman Nah ini dia Pokoknya Kalian harus coba Semoga bermanfaat Masak Anda perlu Buat kalian semuanya Silahkan mencoba Dan selamat mencoba Sampai jumpa Di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax